Assalamualaikum, hai semuanya Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi Ini adalah di hari weekend ya Pertama-tama ini aku mau ke toko emas dulu Karena permata cincin aku tuh hilang Gak tau kemana, sedih banget ya Aku sih curiganya waktu aku nyuci kain lap gitu Karena aku nyuci kain lap itu Selalu pake tangan kan, dikucek gitu Dan ini dia, aku udah ada di tempatnya Sebenernya aku udah sayang banget sama cincin ini Tapi mau gimana lagi Kalau gak ada permatanya, ini udah gak bisa dipake ya Ini pelajaran juga Buat kita semua, biar lebih hati-hati lagi Kedepannya, karena ternyata Walaupun cuma hilang permatanya Potongannya itu dikurangi dari Total gramasi gitu ya Lumayan banget Dan pulangnya ini kita mampir dulu Ke happy time buat ngajak main Di aksa, karena kasihan Banget dia tuh jarang aku ajak main ya Kalau gak hari weekend Paling main ke rumah tetangga gitu Sehari-harinya Dulu sebelum nikah, aku tuh tipe orang yang jarang Banget diem di rumah, aku tuh selalu main Atau kemana aja gitu ya Tapi setelah menikah dan punya anak Aku lebih seneng di rumah gitu mam Kenapa? Karena ternyata seribet itu ya Kalau bawa anak main sendirian Tanpa suami Bener-bener rempong Kalian pasti ngerti Yang punya anak juga Apalagi yang anaknya aktif banget gitu Pokoknya sekalinya main tuh Kita udah kayak oleh raga ya Bener-bener capek banget Dan ini dia kegiatan aku setelah pulang di rumah Ini kebetulan banget Ada paket dateng Jadi langsung aja Ini mau aku unboxing Kira-kira kalian ada yang tau gak sih Ini isinya apa? Hehehe Dan ini dia Ini adalah paket box Special Edition Scarlet X-Tweiss Aku udah gak sabar banget Karena ini paketnya itu udah Aku tunggu-tunggu dari kemarin Untuk packingnya Tadi kalian bisa lihat sendiri ya Ini dibungkus dengan bubble wrap yang super tebal banget Jadi di dalamnya udah pasti aman Oh iya ini aku ordernya yang Braggly Ever After Limited Edition Buat kalian yang punya masalah jerawat Bisa order yang acne ya Nah tapi sebelum aku buka Di dalam box eksklusif ini tuh Isinya ada apa aja Sekarang aku mau ajak kalian semua dulu Buat nonton video kolaborasinya Scarlet X-Tweiss Kita nonton bareng-bareng Karena aku udah gak sabar banget Nah ini dia videonya Oh ini maskernya enak banget Ini maskernya aku masih dipake Sampai sebarang Cantik-cantik banget ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Let's rise together With Scarlet power Scarlet reveal your beauty Scarlet Scarlet reveal your beauty Bener banget sih aku setuju banget Oke sekarang kita buka Di dalam paket box special editionnya Scarlet X-Tweiss ini Kira-kira ada apa aja Jadi nah ini dia Di dalamnya itu Kita dapet letter seperti ini Lucu banget ya Ini gemoy banget Dan sekarang mari kita buka Kira-kira ini isinya itu Seperti apa Dan ada apa aja Oh jadi di dalamnya itu Kita dapet Fotokat seperti ini Lucu banget ya Gemoy Ini tuh kayaknya dikasihnya Random gitu gak sih Bisa member yang mana aja Nah terus ini letternya Anyong ini beneran Gemes banget Dan ini terakhir Kita juga dapet Postcardnya Twice Ini all member Twice gitu ya Temen-temen Tuh kalian bisa liat sendiri Ini cantik-cantik banget Kayak cocok banget gak sih Kalau kolaborasi sama Scarlet gitu Dan yang paling penting Ini dia Serangkaian produk Braille Ever After Series Dari Scarlet Whitening Pertama Ini kita dapet Facial wash Atau pencuci wajahnya gitu ya Ini aku suka banget Karena menurut aku Ini tuh ringan banget Dan ngebersihin gitu loh Terus yang kedua Ini kita juga dapet toner Ini tonernya itu Beneran segar banget Temen-temen Kalian ada yang pernah Cobain belum sih Kalau belum pernah Ayo cobain Karena ini beneran Enak banget gitu loh Di kulit kayak adem banget Nyes gitu Terus yang ketiga Ini ada serumnya Ini beneran bagus banget Di kulit aku Ini bisa buat kulit Jadi lebih cerah Dan ternutrisi gitu loh Temen-temen Pokoknya ini bagus banget Dan tidak lupa Ini juga ada creamnya Creamnya ada dua ya Cream siang Dan cream malam gitu Sesuai dengan tagline-nya Scarlet Reveal Your Beauty Apapun yang ada di diri kita Harus kita syukuri Dan rawat ya temen-temen You reveal our beauty Bareng Scarlet Buat kalian yang mau order Bisa melalui Whatsapp Shopee Atau melalui DM Instagram ya Untuk link lebih lengkapnya Aku simpan di description box Oke sekarang kita lanjut Untuk beraktifitas lagi Karena ini masih siang Jadi aku gak akan masak dulu Ini aku mau mengisi Kekosongan aja Dengan buat pisang coklat Jadi ceritanya Ini tuh pisang dikasih mamaku Udah lumayan lama Kayak tiga harian gitu Makanya ini udah lumayan Kematengan ya Jadi biar gak membazir-membazir Banget Mau aku buat pisang coklat aja Nah ini dia Udah banyak bagian yang Kalo kata orang Sunda Ma adui gitu ya temen-temen Kematengan Ini tuh gak enak Kalo disimpen Dan digoreng juga Menurut aku Kayak kurang enak aja Jadi biasanya ini Aku sortir aja Dibuang ya Yang udah kematengannya Yang masih bagus Ini baru deh Aku olah gitu Jadi semenjak berumah tangga Aku tuh kayak selalu Merasa berdosa gitu mam Kalo harus membuang makanan Kalian juga gitu gak sih Mungkin karena Aku tuh tau ya Gimana caranya beli makanan Dan aku juga tau Gimana caranya Ngolah makanan dari nol gitu Pokoknya Semenjak berumah tangga Kita kayak lebih dewasa gitu Gak sih Apalagi Semenjak memisahkan diri Dari orang tua Terus ini Buat perekatnya Aku pake tepung terigu ya Bisa pake tepung terigu Biasa aja Terus dipakein air Seperti ini Diaduk-aduk deh Buatnya juga simple aja Ini aku pake kulit lumpia Yang udah jadi Aku belinya di pasar Murah banget 10 ribu Dapet 3 pack gitu ya Terus ini aku pakein Gula pasir 1 sendok teh Dan aku pakein Mese Secukupnya aja Sesuai selera Terus udah Digulung aja deh Seperti ini Dan dipakein Lem dari terigu tadi Kalo ada coklat batangan Sebenernya lebih enak Pake coklat batangan gitu Jadi nanti pas digoreng itu Meleleh Lumer-lumer Dan udah Seperti ini aja Ini bisa langsung digoreng Atau disimpen aja Karena ini gak akan Aku goreng sekarang Atau hari ini juga Ini buat nanti aja Kalo lagi mau gitu Jadi ini mau Aku simpen di freezer dulu Gitu mam Biasanya aman sih Sampai 1 bulanan gitu Asal suhu Freezernya bagus ya Jadi karena hari ini tuh Aku lagi sehariawan Lagi mengurangi goreng-gorengan juga Tujuan aku membuat makanan ini Bukan karena kepengen gitu loh Tapi karena takut pisangnya Keburu busuk Dan lumpianya keburu kering Akhirnya membazir gitu mam Dan ini dia Jadinya itu segini Yang masih bagusnya Yang pisangnya udah kematangan banget Itu aku buang Jadi ini lumayan banget ya Bisa untuk stok nanti Kalo lagi Gak ada makanan Dan ini dia Bagda Maghrib Kita lagi Ngambil pesanan Di Abang Ojo Jadi ternyata Tadi sore tuh Aku mager banget Buat masak Ketau kayak pengen Leye-leye gitu Bawaannya Akhirnya Ini aku pesen aja Dari luar Hayo siapa disini Yang udah bingung Dan udah Bosan gitu Sama masakan rumahan Di puasa minggu kedua ini Cung ya Kita sama Nah ini dia Aku beli Ayam penyet Pedas banget gitu Aku beli semua menu ini tuh Di warung pecel gitu ya mam Biasanya kalo warung pecel tuh Suka enak gak sih Ayam gorengnya Walaupun di rumah itu Aku masih punya Stok ayam goreng Terus ini aku juga pesen Usus goreng Digoreng sampe kering gitu Aku sukanya Dan aku juga pesen Kol gorengnya juga Dan Apa lagi ya Udah itu aja Oh ya untuk nasinya Karena tadi siang tuh Aku juga belum masak nasi Tadi sore Maksudnya Jadi udah Ini aku pesen sama nasinya juga Aku pesennya nasi uduk gitu Karena kayak udah bosen aja Makan nasi biasa Jadi kebiasaan orang Sunda Kalo gak nasi uduk Ya nasi lewet ya Kayak nasi yang harus ada rasanya Itu menurut aku Kayak menambah kenikmatan gitu loh Di dalam cita rasa makanan Terus ini juga ada lalapannya ya Pokoknya ini udah enak banget lah Mantap Tinggal am ya Gak perlu ribet-ribet masak Jadi seperti inilah aku Tidak seperti yang kalian bayangkan ya Rajin banget put brep Pasti rajin banget juga tuh masaknya Karena aku juga manusia biasa Jadi pasti adalah ya Dalam satu minggu itu Satu kali aku jajan di luar Istirahat masak itu Atau kalo lagi rajin banget masaknya Itu bisa Dua minggu sekali Pokoknya Dinikmatin aja ya Jangan terlalu maksain Kalo menurut aku Oke selamat makan malam ya Semuanya Jangan lupa bersyukur Makasih banyak Buat kalian yang udah nonton video ini Sampai beres Jangan lupa like video ini Jika kalian suka Komen juga di bawah Untuk saran dan pertanyaan dari kalian Dan subscribe juga Biar kita bisa ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye